Pada zaman Hindia Belanda, penambang pasir tradisional umumnya bekerja secara manual dan dalam kondisi yang sangat berat. Penambangan pasir dilakukan di berbagai tempat di Indonesia, terutama di sungai-sungai besar seperti Sungai Berantas di Jawa Timur atau Sungai Ciliung di Jawa Barat. Pasir yang ditambang digunakan untuk keperluan konstruksi infrastruktur kolonial seperti jalan raya, jembatan, dan bangunan lainnya. Penambang pasir pada masa itu biasanya menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, sekop, dan perahu kecil untuk mengangkut pasir dari dasar sungai ke daratan. Proses penambangan ini sangat melelahkan karena dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Mereka harus menyelam ke dasar sungai untuk mengumpulkan pasir, kemudian membawanya ke permukaan. Setelah dikumpulkan, pasir dijual kepada para tengkulak atau langsung ke proyek-proyek pembangunan kolonial. Sebagaimana pekerja kasar lainnya, penambang pasir tradisional juga dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak adil dan penuh bahaya. Upah yang diterima sangat rendah tidak sebanding dengan risiko yang mereka hadapi, seperti kecelakaan kerja, penyakit, dan kondisi lingkungan yang keras. Mereka juga tidak memiliki perlindungan atau jaminan sosial. Sistem ekonomi kolonial yang eksplotatif memastikan bahwa penambang pasir, seperti banyak pekerja lain di sektor informal, hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Penambang pasir memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur kolonial yang semakin berkembang pesat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pembangunan infrastruktur yang masif, termasuk rel kereta api, pelabuhan, dan gedung-gedung pemerintahan, sangat bergantung pada bahan-bahan konstruksi seperti pasir. Karena itulah, meskipun tidak diakui secara formal, penambang pasir tradisional berperan dalam mendukung fondasi ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Terima kasih telah menonton!